ngantongin 300 juta di denda goceng, itu emang butuh kesenian gak tidak merasa tersinggu, gak somasi rakyat Gak ada Gak ngeliat ada RT nge somasi warga Gak ada Gara-gara dihina Gak ada Padahal ini Gak cuma di sosmed RT mah Ditongkrongan juga lagi nongkot Eh siapa RT tolo si deh hahahaha hahaha pahal request ayo ayo ah mentah nih kopinya ya Capro Gar akar rumput Bro udah 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 kalau udah intro gila ah seks 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 kering seks 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 Greng gitu Ini tolol dua-duanya, yuk atuh yuk Mana ada syuting, yuk atuh yuk Action gitu Anak betawwee Ketinggalan jamnya KTP KTP Ulangin lagi Kayaknya ada yang ganjel Emang ga boleh anak betawwee ketinggalan jam Di iman aja dibalik day Konsepnya ente gitu emang Makanya lagunya cuman segitu Soalnya si doanya lagi balik lagi Anak betawwee Ketinggalan jaman Emang ga boleh ketinggalan jam Kau cita-cita insinyur aja jadi gubernur Boleh Masa yang ketinggalan ga boleh Ganti Iya 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 Engga tapi lagunya ga gitu Tegitu mang laguna mang Udah gitu aja sekarang mah mah Iy pilkada ayo kumah ayo Jamnya KTP Uedan Aduh musikalitas lu gimana sih Si Dul kan mau pergi Iya gue tau Jamnya sama KTP ketinggalan Soalnya mau daftar Celek Celek Tapi pan KTPnya teka bawa mang Makanya kan anak betawwee ketinggalan jamnya Dia lupa nih Waktu itu dia cita-citanya insinyur Berubah jadi gubernur Oh iya Sama KTP Matangkan balik deh nyokot lagi ke daftar gitu Anjing alesanana pesan Asuk Asuk gue vlog Emang lagi rame ya Emang ya resep Di Indonesia pesta Udah pesta Pesta pemilu Pilpres Pesta dia resepnya Pilkadaw Pilkadaw wadidaw Pilpres Pilcaleg Pilkada Pilkada Pilkabe Pilkabe Pilgub Pilbub Pilkades Pilkaret Pilihan RT Pilkaret 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 Rame Tapi di sebagian Banyak yang pilkada Dan Nur resep memang Karena memang daerah ibu kota Ya Yang sudah hampir tidak ibu kota Oh iya Negara Eh ayo nanti jadi istimewa mang Nantinya Nantinya Sorry mang Apa almarin Oh biar apa tuh pak kacauan kan Saya hampir lupa nanya Masa Lu tanya Kacau mata hitam Bertopi Itu ada apa nih Lu banyak Biar gak keliatan sama yang nonton Apa lo Atau berenang Berenang Ih gila Dikasih siapa no Dikasih siapa no Wah mungkin siapa lima Wah mungkin Udah ngedropkan atau mana Oh Ori Gila Ori Ori lo ini Flix dibeliin Yakin gue Yakin Yakin dibeliin Ori mah Loh Kemarin aja anak lu operasi ngejerit Pakai BVJS Beli ribbon asli Atau no Itu serilanya Itu serilanya Gimana itu pilkada Ini Rame emang Tengah kita meren cari pemimpin Ya Kalau gue sih posisi ini sekarang lagi di Jawa Barat Jawa Barat Lu dimana Jawa Barat dong Jawa Barat dong Tapi terame Kayaknya Jawa Barat udah gitu aja Gitu-gitu aja Gak rame lah gitu ya Kurus lah kurus lah Kurang seru ya Kurang kasih Apakah terlalu banyak kesalaman Sehingga lancar-lancar aja Yang gue takutin adalah Jakarta itu dibirukan Waduh Sudah tidak oran Mari kita mendah satu persatu ya Menarik dari pilkada Jakarta Tadi Pokoknya orang mah Eh Gak dukung versinya Tapi lo gak tak gitu eh Asek mahal gitu ya Yang menjadi highlight gue ini Yang pertama Mari kita mendah dulu Sidul dari insinyur jadi gubernur Ah Wajar Wajar Ternyata lo tau dong Kata Babe Apa dong Dol Lo jadi kang insinyur Jadi-jadi wakil gubernur kek Kan begitu tuh Ada Mungkin ini kejadian doanya Babe dulu ngomongnya gitu sih ya Tukang insinyur Tukang insinyur Tukang insinyur ya Hahaha Manya aja jadi tukang gubernur Hahaha Asa Asa ngewanya Untuk gitu ya Tukang insinyur Tanya kesannya jadi kayak mandor ya Mandor Mandor Mantara mandor sama kuli bangunan Kalo gitu kangen-kangen Tengah ya Tengah kan insinyur yang membuat bangunannya Struktur ya Iya Dari situ jadi gubernur Si Idul nih Dan gubernur Banten dulunya Eh Apa? Belum Bupati Banten Bupati Banten Wakil ngerasain udah Iya Jadi Bupatinya juga udah Sekarang masuk ke Jakarta Iya Atas perpintaan Ibunda Betul Tapi kalo menurut gua Gua sih merasa terwakili Apa ya Terwakili karena Dia terlahir dari orang berkesenian Menurang Ya 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 Menurang Menurang gitu Satu sisi itu Keterwakili dengan Dia karena berkesenian Akhirnya dia maju di Pilbub Eh di Pilbub Kada Saya curiga nih Kayaknya kamu penggembala ya Lebih ke Apa ya Penggembala ya Aku diem-diem disini Ternyata kamu penggembala Banteng Gak Tim Sesman Ternyata lu Enggak Enggak Kan jauh gua Kita netral Cuman keterwakilan gua adalah Karena Satu Om Rano itu Memang kan Ya panutan kita lah Sebagai Komo orang di sinetron Dari kecil Dia memang menitik karir Dari dunia Berkesenian Film Apa segala macem Sampai sekarang Mudah-mudahan Ya kan Mudah-mudahan Enggak gitu ya Enggak 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 menggunakan ilmu pantun betawinya Gitu 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 ya Udah Gitu Kenapa wakil ya Kenapa gak sekalian ketua aja Kan puter daerah beneran ini Eh Kalo menurut pakar politik Karena emak Enggak Enggak Mungkin Mungkin kan Kalo Anon ya Masalah Senioritas Senioritas Bukan senioritas sih Lamanya mungkin gabung di partai Waktu itu kan Lebih ke Tapi yang gue highlight Di beberapa podcast Kalimat beliau itu Adalah Di saat beliau ngomong Yang membuat gue agak ketar-ketir ya Karena perintah ibu Karena bisa diganggu gugat nih Oke Ada statement itu Kurang lebihnya Tapi gapapa juga mang Dia kan memang loyalisnya di partainya Partainya Tapi kan maksud gue gini Di saat sudah menjabat Tidak boleh lagi mewakili partai Menurut gue Tapi kan dia diusungkan sama partai Iya Tapi mau sampai kapan Setiap pemimpin kita ini Mempentingkan kepentingan partai Mesti emang kepentingan rakyat dulu Yang di kedepani Apakah dia bisa Ketika misalnya tidak kepentingan rakyat Kan belum tentu juga mang Misalnya di independen Sahak Gitu mang Yang mau mengusung Gua berharap Oke diusung sama partai Tapi gua berharap Di saat sudah ada jabatan Beliau berani Menolak kepentingan rakyat Yang bertentangan dengan Eh menolak kepentingan partai Yang bertolak belakang Dengan kepentingan rakyat Gitu Mudah-mudahan terjadi Karena agamang tuh Waktu beliau Ngomong begitu Aduh kok ngomongnya gitu ya Gak takut gua Karena Karena bagaimanapun bentuknya Jakarta ini center Senter Senter Kalaupun misalnya sih Sekarang IKN jadi Ya tetep lah Jakarta itu masih sentralnya Klippon aja lagi Oh iya iya Ruas man Saya juga kaget Mana nih Ada disini ternyata Nora Nora Genggot ya lu panjangin Untung tuh nepel tadi Ya Kita bahas satu persatu Kemudian kita bahas Secara menyeluruh Siap Si Bang Dul dulu nih Si Dul Bang Dul Karena gua gini Gua tuh Khawatir dengan Keberadaan sih Dul Sebenernya Kenapa harus khawatir Track recordnya udah jelas Untuk kepemimpinan Eh ntar dulu Menentukan yang mana Jainab sama Sarah aja Beres Beres bro Ini Ini Sarah sama Jainab aja Digantung ini Dul Tolong mah Dul Urusan cinta itu Rembetannya banyak Masalahnya bukan masalah Jainab sama si Sarah Sarah doang Tapi si Engkoh ini Kenapa harus ikut Si Engkoh ini harus ikut Si Engkoh ini harus ikut Nah itu Tau nggak Yang paling kasian dari ini Semua siapa Siapa Mandra Wah Ya Allah Iya Mandra mau jadi apa nantinya Dulu keterlaluan disini Dulu keterlaluan Kasus sama jenab Mandra susah Kasus sama Sarah Mandra susah Mandra susah Mandra susah Mandra susah Mandra susah Bagiannya Bisa jadi Mandra Bisa jadi Mandra Bisa jadi Mandra Tapi bisa Bagian susah aja Dul Lu nyusahin gua Bisa jadi Mandra berpikir begitu Bang Dul Mohon maaf ya Nanti Bang Mandra Kasih di staff khusus ya Tolong lah Tolong lah Tolong ya Tolong Tolong Bang Mandra ya Itu oplet juga Kagak beroperasi Kalau nggak ada Bang Mandra Waduh Nggak jalan Nggak jalan bener-bener Nggak jalan itu Nah Kan mau bahas satu-satu nih Iya Iya kan Bang Dul dulu Kalau gua liat nih Biasa scroll lagi Scroll Pas scroll tuh Yang lucunya Antara Gubernur Sama Wakil Gubernur Hah Ini yang banyak bicara nih Wakil Gubernur Iya Nah gitu Tapi berarti Ini agak terobosan nih Terobosan baru Ini sebuah terobosan Terobosan baru Wakil lebih speak up Daripada Daripada Yang ketuanya nih Tapi itu hebatnya Jakarta Iya Hebatnya Jakarta begitu kan Dan si Ketuanya kan Dia di dua kaki ya Ketuanya Di dua kaki nih Lu mancing kan nih Di Mas Mulyono Sama Di Pengembala Pengembala Iya Mas Mulyono dan di Pengembala ya Apakah dia akan menjadi pemersatu fungsinya Kan kita gak tau nih Bisa jadi nih Jembatan kah Atau apakah Ini akar rumput ya Akar rumput ya Ini orang bodoh aja gitu Ya Dengan angle-angle mungkin Sedikit julid apa-apa Segala macem ya Gua rasa itu wajar-wajar aja Karena intelektualitas Karena rendah Tapi kan bisa aja begini Karena Mulyono memang sekarang di nomor satu gitu kan Terus si Pengembala ini memang Apa namanya Pengen speak up lagi Karena kasus kemarin juga beliau yang Lamuncicara orang mah jadi Prisaila lah Jadi tamengnya gitu kan Kalau ambil baiknya Ya Sebetulnya asik man Kan kekuatannya jadi dua man Ya Kekuatannya jadi dua gitu Aduh tapi Kekuatan dua ini Kalau kekuatan ditambah kekuatan Betul memang positif Iya Tapi bengkel kekuatan ini kan Positif negatifnya Ya Kalau misalnya kekuatan negatif Bertemu kekuatan negatif Kan jadi ngeri bro Itu Nah sekarang kita balik ke Sidul Sebelum balik ke Sidul YANTO Ipok ti emana YANTO Aduh Terima kasih Pras Karena kamu sudah menginspirasi kami Untuk memberikan YANTO Coba naik dikit Biar tangannya Inilah bedanya Kalau Yanti tangannya mulus Kalau Yanto Takannya burik Burik Nah Capruker Bedanya Tuhan rumah mah Nyaan Gelas lagi Gelas beling Kelas goceng Goplog 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 Maksud banget Aduh Itu masalah si Yanto Aduh Tauan banget kan diskriminasinya gila Aduh Komitmen dia Kalau Yanti kan selalu Selalu memberikan yang terbaik Yang terbaik Kalau Yanto yang terburuk Siap burik Siap burik Gila gue dikasih kelas kertas Gelos Gila Ini tentang lingkungan nih Ini juga lagi jadi polemik tuh Makasih ya dikasih kopi ya Iya Makasih ya duitnya Duit beli kopi Nah balik lagi ke Bang Dul aja lah Siap Bang Dul aja Kalau yang ketuanya kita tidak terlalu mengenal banyak Soalnya yang banyak bicara Yang banyak bicara juga Bang Dul Bang Dul Kalau gue ngeliat secara programnya juga Ada memang yang setelah-setelahnya gitu kan Ada program-program kayak Pak Anies Terus Pak Ahok Terus disitu juga dia ngomong Insya Allah akan diteruskan kembali ketika program Yang Pak Anies dan Pak Ahok itu juga Itu kempen yang menarik dari Apa ya Para kompetisinya Para pelaku kompetisinya Maksudnya yang masuk ke Jakarta tuh sama-sama memberikan statement yang sama Iya iya Yang bagus dari Pak Anies Kepemimpinan sebelumnya lah intinya Akan dilanjutkan Akan dilanjutkan Dua-duanya menggunakan statement yang sama tuh Iya 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 Cuman balik lagi nih Gue ngeliat si Dul tuh agak gamang gue Gak usah gamang Lu liat dari berkacamata kesenian aja Pih Katu Mang Ajing Mang Keren Mang Mimpin negara itu tidak dengan kesenian Tapi Pan Eta jadi berkesenian Mang mimpin negara Kalau misalnya tidak diliputi Atau tidak dibalut dengan kesenian Terjalan Mang Asli nak Iya sih Kudu dibalut Mang Emang ngantongin 300 juta Ngantongin 300 juta di denda goceng itu emang butuh kesenian Nah nanti lah Itu judul berikutnya Itu judul Kada Mang Iya 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 Bagdul Bagdul Iya iya Pakdul Anak Betawi Anak Betawi Ketinggalan jamnya Iya 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 Nah apa yang ketidaksepakatan lu Nuh rada gamang gitu Yang agak gamang Gue lebih suka Bang Dul itu jangan masuk ke dalam lagi udah Di luar aja Oh kontrol aja lah Kontroling ya Kontroling Dul ini kan pemilik Jakarta yang sesungguhnya Iya kan Iya iya Itu jangan ngapain ada disitu Dul itu Statusnya Menurut gua Itu lebih tinggi dari Gubernur Jakarta Seharusnya Iya dong Iya gak Lu ngerasa gitu gak sih Gila Dul itu mewakili Jakarta secara nusantara loh Bukan hanya Jakarta Bukan cuma Jakarta loh Nasional ya Nasional Kenapa gak ngambil porsi itu Ya mungkin juga kan ada Ya Tidak menutup kemungkinan Bang Ya Ada tawaran ya itu balik lagi Karena dia loyalis terhadap partai mungkin Iya Terus jadi tunjuk sama pengembala itu Iya Itu kan bisa juga terjadi Begitu Karena Patsum lah Iya sih Anggaplah Patsum gitu Patsum apa ya? Nangin sih Patsum Eh coba Googling 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 Gue bener lah gak ngerti anjing Terus kalo lu juga gak ngerti Patsum deh nangin ngerti Patsum nangin Oh nurut Taat 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 Kan biasanya gitu tuh Kalo misalnya di partai itu ada Memang dia Patsum terhadap partai Sama aja sama keluarga lah Sama berorganisasi kan ada aturannya Mungkin dia kan Mengikuti aturan itu Bang Nah masalahnya kalo memang harus Mau ngikut sama partai Menurut pengalaman yang sudah-sudah Iya Kepentingan partai T Bener-bener kepentingan partai Sampai hari ini Selalu ada kecewaan-kecewaan Yang terjadi karena ternyata kepentingan partai Tidak cukup mewakili kepentingan rakyat Iya Kan Karena menurut gue tantangannya Bang Dulu sekarang adalah itu Oke lu taat sama partai lu Lu taat sama bunda Sama ibu Tapi Yang harus Kita tonton sekarang bareng-bareng Lu patuh lebih kepatuh kemana Kepentingan rakyat atau kepentingan partai Karena buat gue Ini adalah pertaruhan yang sesungguhnya Untuk nama besar seorang Bang Dulu Kalo menurut gue Oh ini di pinggir jurang banget nih statusnya Bang Dulu Bener Kalo menurut gue Dia patsum sama Babe Sabeni Sayangnya Babe udah ga ada Babe ga ada Wah kalo Babe udah ada Masih ada Babe Dimarahin kayaknya Lu apa itu lu Ada-ada aja lu Ada-ada Emang ga ada kerjaan lain apa Makam ngkong lu aja sekarang diinjek-injek jadi gawang Kan mangkam ngkong itu gawang GBK Gawang GBK Makam ngkong itu Kebayang loh gawang GBK tuh punya ngkongnya diinjek-injek coba gimana Injek-injek itu makamnya itu Wuh shet Tapi Yang Yang jelas gini Mudah-mudahan adanya Bang Dulu malah memberikan warna lagi Ya 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 Membelikan warna yang baru Walaupun Dia meneruskan program yang sudah ada Iya 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 Tapi adalah geberakan-gebrakan baru Terus Ya lebih memang keep ke masyarakatnya Iya 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 Gua sih lebih Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Karena Wakil sih Iya 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 Beliau diwakil Wakil Tapi kalo gue concernnya Kalo gue jujur concernnya Gue akan memantau beliau dari statement beliau Di salah satu podcastnya si Uwa Deddy Tentang dia yang dia bilang Bahwa Ya ini perintah ibu yang ga bisa diganggu-ugat Iya Nah itu agak-agak jadi notes gue tuh Untuk gue pantau gitu Maksudnya sejauh apa perintah ibu Iya Kalo perintah ibu tidak mewakili rakyat Berarti ya Ya mohon maaf nih Ini pertaruhannya nama besar Bang Dul Oh betul Betul Mungkin kalo presiden lebih asik ya Bang Dul ya Karena udah nasional nih Oh jangan ya Jangan ya Jangan ya Jangan ya Jangan Kalo Bang Dul jadi presiden Atun gimana Ini Tanjidor aja belum beres-beres Beres Mana minyaknya habis Nanti masa ya Atun harus kedua kalinya Jepit Tanjidor Ya kan ga lucu Ya kan Ya prombon tuh yang di dalam Ingat ga lo yang dia nyangkut di perutnya ga bisa keluar Aduh Gusti Kasian itu Bang Dul Iya Atun tolong di urusin dulu Maksud gua Ya gua ga tau lah ya Karena mungkin tidak sering terekspos juga keluarga Bang Dul ini kan Iya Nah gua ga tau cuman kalo yang gua liat Ya sebenernya banyak sekali celah-celah yang Yang menurut gua bisa gua Bisa gua coba untuk gali gitu dari sosoknya seorang Bang Dul Dari inner circle nya dia gitu Bisa mah Itu kan menjadi barometer ya Seorang pemimpin yang baik itu Untuk memimpin kepemimpinan yang scoopnya lebih besar Itu diliat dari kepemimpinannya di scoop kecilnya Tapi kalo gua pedenya gini sih Karena beliau ini udah pengalaman ya Di Bupati Terus di DPRD juga beberapa periodo Ya mungkin dia bisa Lebih bisa lah Lebih bisa dia mengakomodir semuanya gitu Bang Mudah-mudahan Gua tidak berani ekspektasi terlalu tinggi eh Kalo untuk di jaman ini gitu ya Semuanya serba-serprise Dan kalo Mas Mol aja kan dulunya Wah kita sangat support Sekarang aduh gitu kaget Sok gitu Iya Kagetnya gitu Hape gitu Wadah Udah Sekidibiu Gitu-segitu Aku kaget sampe gitu loh Mudah-mudahan sih respect kita gak sampe gitu lagi ya Gak bikin door crash Iya Door crash Semuanya serba dikocok ya Semba dikocok Kalaupun iya jadi Menurut gua hebat banget Karena Karena yang sampingnya itu banyak partai Ini sendiri Kalaupun menang berarti kan Wah dahsyat Kalaupun menang gitu Kalaupun menang dahsyat gitu Tapi kalo misalnya kalah ya wajar juga Tapi kan yang udah-udah rame tiba-tiba sepi juga terjadi Ini yang udah-udah jadi rame Jadi sedikit Jadi sepi Jadi gak ada Gak jadi Ujung gak ada Ada itu terjadi Terjadi ya itu ya Terjadi 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 Indonesia hebat ya Iya luar biasa Luar binasyah Sama ini Sama satu lagi Sekarang mari kita bergeser ke lawan mainnya Iya Ini berapa sih Jakarta itu Cuma dua ya Dua ya Itu ada update gak nih Update gak Cuma dua ya Dua Dari abang ke akang sekarang Dari Asik dari abang ke akang Tipis nih Kak Miu Ma cagar ya Kaman namanya Tanyi gak nyi Tanyi gak nyi Gue udah lama di Jakarta Gue makan ndog mulus Aduh Buat Kang Emil Masuk tuh udah bagus Udah keren lah Udah keren Masuknya udah bagus Udah cakep udah kece Kenapa Tiba-tiba Mengkol ke Deje Buat jadi bahan Kampanye Fatal menurut gue Tuh Gak bisa begitu juga Mang Karena kan Dejec juga banyak masana Mereen kadinya Iya Tapi menurut gue Salah itu Itu langkah Jangan Lu kadang nyala-nyalakin Iya nyala-nyalakin orang lo Yuh Gak salah Gak salah Gak salah Ya wajar ya Kampanye Sia nyelamatkan Lu gitu Lu nyapu Gue motorin Tugas gue gitu Gak Gini-gini Kenapa gue bilang salah Karena Masalahnya Kendang sebelum ya Teh Bandung Ini kan antara picking kan Nih Nih Lu harus positive thinking coba Mang Susah Siapa tau Siapa tau Siapa tau kan datangnya Kang Emil kesana itu Entedur derwaita antara biru jeng oranye Mang Bisa Mang Jadi penengah Akhirnya Koalisi Koalisi Jadi koalisi Keren tuh Mang Keren Mun oren Digabungnya warna biru jadi warna naon Ungu Mang Ungu Ungu Bengep atuh Gitu tuh Aduh bengep atuh no Ungu manu Bisa Mang Bisa terjadi Mang Lu makanya jangan Mungkin Jangan nyala-nyalahin Maksud gue Jangan nyentuh kesitulah gitu Maksudnya yaudah gitu Jangan Jangan tiba-tiba Saya akan dejek banget Itu terlalu kontras dengan yang sebelumnya Dia Viking banget Gitu loh Lu tau gak karena apa? Karena apa? Siun emang Padahal kalo sama gak usah dipublish ya Iya Dateng aja ke Basecamp The Jack gitu Ngomong Pendekatan gitu ya Baik-baik gak usah di media gitu Gak usah jadi bahan gorengan Maksud gue teh Yang Apa ya Duh rada Kepikiran kurang gitu hanya Kan kalo di Betawi itu ada palang pintu bang ya Buah cabe Belang-belang-belang-belang-belang-belang Belang-belang-belang-belang Dateng kemana enak Tiba-tiba pantun Sundata nih bang Poh Gua Salu Same gua juga nih palang pintu Seberang Acak kewahat emangnya aja bang Powernya jadi parang portal Aduh Ya Ya jujur yang harus gue akuin Secara infrastruktur Secara Apa namanya Pembangunan Dia keren hasilnya Bentuk-bentukannya Apa bangunan-bangunan Tukang insinyur Tukang insinyur Tukang insinyur Tukang insinyur Tukang insinyur Kenapa bangdol sih Diko Mustinya kan bangdol yang ada disini Iya Tukang insinyurnya ada alatnya Sebelumnya Tukang insinyur Sebelumnya bukan ke orang bandung juga Tapi kan gak jadi polemik bang Ya 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 Semua kan yang dari Jawa-Jawa sana gitu kan Iya, iya, iya Nah, yang menurut emang jadi keluh, kesah, jadi permasalahan itu Karena dari Jawa Barat Kang Emil, naon sih, kan gak jadi masalah juga Gak ada masalah Iya, tapi maksudnya jadi kayak gini, kayak Bang Dul awalnya gue gak ada masalah Menjadi masalah buat gue disaat Bang Dul berstatement tadi Yang tadi, amanat bunda itu mutlak hukumnya, gak bisa diganggung-gugat Berarti kan disaat dia duduk di posisi kepemimpinan gue harus khawatir Itu sangat, boleh dong, wajah Maksudnya jadi karena dikontrol sama partai gitu ya Iya, pokoknya intinya kalo untuk sebagai kita akar rumput Mada kita maunya punya kepemimpin yang mementingkan kepentingan kita Bukan kepentingan partai Oh iya Kepentingan partai itu mementingkan rakyat ataupun tidak belum terbukti Belum teruji Betul Dan seringkali yang udah-udah ada kekecewaan-kecewaan Udah cacat-cacat, jadi wajar gue disitu Nah kalo Kang Emil Gue kecewa aja tuh ada beberapa hal yang masuknya agak absurd menurut gue Yang pertama tadi tiba-tiba dejek banget Masuk dejek banget Iya, tiba-tiba dejek banget dengan kurun waktu yang terlalu insta Lo pastiin dulu deh di rumahnya Kenapa? Bajunya udah oran apa masih biru, coba Terakhir sih gue curiga denger kabar burung ya Ini gosip, ini mah gosip Semua timnas ada deh, semua tim nampak bola ada Semua tim nampak bola ada Semua tim nampak bola ada Dan gue gak kebayang gitu kalo tiba-tiba nanti viking ketemu dejek lagi gitu ya Persib ketemu persija lagi Kang Emil duduk kan jadi okur Oh iya Oh iya Dejek ngegolin Weeeey Apa api lah Disini soalnya sekarang gitu Ya kan dari kubunya Persib jadi yang Penghianat gitu Bisa kesitu larinya nanti Maksudnya ngapain masuk dari situ Yang akhirnya kecenderungan orang menilainya Persib jadi akhirnya pengkhianat Menilainya lu mengkhianati Persib Dulu lu viking seolah-olah paling dede Sekarang lu tiba-tiba dejek banget Lu pindah korsi lu Sementara bola kan agama man Agamanya? Iya bola muda kayak agama kan Wah bener-bener Soklah pecinta sepak bola Sampai anaknya aja dikasih namanya aja Nama-nama atribut bolanya dengan segala macem Gue sih punya ide gini Satu itu sebenernya Kedua begitu masuk ke dejeknya Gue rasa Umumnya ya Umumnya Kalau tadinya dia di kubu musuh kita Terus tiba-tiba dia mengkhianati kubu musuh kita Merapat ke kita Apakah kita akan dengan tangan terbuka? Tidak juga Umumnya secara psikologis Orang jadi Hmm ngapain lu merapat ke gua nih Ada apa nih Apakah nanti lu akan beneran setia Kan jadi perhitungan Ngapain mempersulit diri Itu yang pertama Oke Yang kedua Ngapain bikin mobil curhat Ngapain Hahaha Ya kan kepentingannya kampanye emang Sorry Ah Mak kebalik ya Aduh aduh Eih dibetot ki Ngapain bikin mobil curhat Kayak gak ada program yang lain gitu Oh sama kayak waktu itu di Jawa Barat Ada maskara juga itu kan Jadi Maskara Jawa Sekarang curhat Ya Sebenernya sah-sah aja Menurut gua sah-sah aja Ngapain di mobil itu Oke Jadi Warga Jakarta Teh Emang Sa Indonesia Araya didinya Ayah Kabeh didinya Saya emang kasihan sama Kang Emil Hari ini Mas Gini lo Mas Emil Orang Solo Orang Solo Saya tuh ya sebenernya sedih sekali Mencari nafkah di Jakarta ini sulit Pas nam mobil curhat ya ta Di mobil curhat Orang Solo turun Orang Batak naik Hei Pusing aku leh Gitu Susu anak aku gak kebeli leh Gimana nih leh rupanya Ya kan Gitu Turun Orang Ambon Orang Ambon Orang Ambon Kakek Mil Bagaimana ini kita pusing Ngapain lo mempersulit diri Sehingga lo harus repot Nanti mempelajarkan beragam bahasa Bisa Iya Ini iya Ini ngerti digital anjing ya Bukan Kan ada sekarang itu ada Apa Ada aplikasi yang bisa Bahasa daerah itu bisa masuk Jadi akhirnya bahasa Indonesia Mang Itu kan bisa juga terjadi Ini nyala-nyalahin mulu Sebentar bukan begitunya Ini kan masalahnya kemacetan Kenapa solusinya mobil curhat Kan siapa tau gini Pas lagi macet Ah Daripada cicing Macet lila Asuk mobil curhat Gitu Iya kan Iya Daripada pamas Iya Kalo mobil curhat kan pake AC 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 Nah itu Kok Kang Emil bisa segitu pedenya Bahwa curhatannya itu Hanya akan beres dalam waktu 5 menit Sampai 15 menit Atau mungkin cuman 1 jam Gak mungkin Pasti begitu nyampe lokasi Kang Aku belum beres ngobrol kita mampir dulu ya Mampir dulu Ini panjang Ini panjang Kapan ngurus Jakartanya Jadi ngurusin orang curhat ini Iya Belom tentu yang dicurhatin penting Bisa jadi yang dicurhatin Cuman masalah kucingnya Sakit Cangka parah badannya Aduh bro Belom lagi curhatan-curhatan yang masalah cinta-cinta gak penting Indonesia Di Jakarta itu loba kan Oh curhatan itu loba pisan Bingung bro Ayah ada imang Eh ngomong-ngomong Wakilnya siapa sih Karaknya kita ditanyakan ke Aing Sekurang ngepopnya Sekurang ngepopnya Sekurang ngepop lah Siapa sahanya Yang satu Yang satu lebih speak up wakilnya Yang satu wakilnya agak lupa Siapa ya coba browsing bro Coba browsing saha Saha teh Gila kita kerumput banget ya Yang penting bacot data belakang Hahaha Percaya gak percaya Hei warga-warga Ya caprukers Di pos kamling mah begitu Datang belakangan Bebas Bacot dulu lah Karak kurang-karak ngomong Ciko Nantes Ht wakil Nantes Goblok dia ke piwolaan Goblok dia Sampai gua Pak Nanda kurang ngepop sih Pak Pak Jajang ya Hahaha Suswono Siapa Suswono 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 Siapa itu Kader 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 dari PKS Oh kader dari PKS Oh kader dari PKS Iya Suswono Suswono Suga orang itu ayah Emil Ayah David Ayah Pepeng Pepeng Hehehe Ayah si saya jadi David Pepeng Emil Jajang Jajang Ngebenta Perujuk lagi Perujuk lagi Naib perujuk Bah Kang Emil Mendingan please Anda menggantikan Kan yang ribut kan setau gua nih Isu yang bergulir itu kan antara Emil sama Emil Emil sama siapa Emil sama David Eh bukan Emil sama Garwo Emil sama Pepeng Oh Emil sama Pepeng ya Emil sama Pepeng nih Yang besar perlu terang Paul McCartney dan John Lennon George Harrison Sama John Lennon nya Naib itu adalah Pepeng dan Emil Dan Emil Nah sekarang Emilnya sudah digantikan Ya Nah daripada gua berdiri Jakarta Ini mah ketahuan masa depan bagus nih Bagus Bagus Bagusnya keren keren Udah pasti banyak panggungan Pasti Udah pasti banyak panggungan Disinkronize aja setau gua denger denger lagi ngerayu rayu masih gak mau juga nih Masih gak mau Mungkin kalo Emilnya digantikan sama Kang Emil beda cerita nih Beda cerita Beda cerita nih Pas ngerger ngebenta ngegambar weh ayo lah Hahaha Hahaha Ngan lagu Gue harusnya digambar Hahaha Ini lu bikin lagu Ini gua lagi bikin reading Lagi bikin reading Hahaha Hahaha Tapi ya Tapi ya Sudahlah ya Ini untuk Kang Emil dan Bang Dul Coba mohon dipikirkan baik-baik gitu ya Untuk Kang Emil Daripada nyalek dilanjutin Saran saya mumpung belum kejadian Mendingan jadi Engges Bang Maksudnya belum terpilih bener-bener Ada pemungkinkan buat mundur Mendingan mundur aja Kang Emil bikin band Ya Maif Gantiin Emil yang beneran jadi Emilnya Kang Emil Oke Buat Bang Dul Buat Bang Dul nih Daripada nyalek Daripada nyalek Mendingan sekarang Bang Dul Ngurusin Bang Mandra dulu Bang Mandra ini lagi ngebangun channel Youtube Oh Coba tolong dibantuin Ya Jangan ditinggalin Jangan bagian Puyang ngurusin Jenap Ngurusin Sarah Lu panggil Bang Mandra Iya Bagian begini lu tinggalin di Bang Dul Tolong dah Iya Sebelum kita closing Ada yang menarik juga yang menjadi notice gua Bang Apa Bang? Dari mulai Pilpres sampai ke Pilkada sekarang Pilkaret masuk Pilkaret mah dikunyah Udah urusan RT mah ujung-ujungnya T T lah Masih bisa digituin Beres Meren T Mohon maafin mah bukan tidak menghargai posisinya RT Kejabat itu kerjanya pusing Men Pejabat tertinggi adalah RT RT harusnya RT harusnya Lugilah ya setempat man Betul Siapapun yang dateng kalo ga lapor RT Tapi buat gua Beres Tapi Buat gua Buat gua Pemimpin Yang paling harus dicontoh itu RT Akar rumput jelas Kenapa? Regresur Terlihat dari cara berkomunikasinya Betul Rumah terbuka untuk rakyat 24 jam Coba Cuman Dari semua pemimpin Yang ada di jajaran pemerintahan kita Yang rumahnya 24 jam TEE RT doang RT doang Coba lu berarekan lahirkan TEE Udah gering Baru mah sakit lin ke RT Ayo Ya kan Coba Bisa lu begitu ke rumah gubernur TEE 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 KTP AING TEE 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 Bentuk 감이 gua selingkuh sama gua RT RPLBH RT mah TOMZU Merwah nya�만 Rakyat banget Secara treatment sowl itu RT itu tidak dihargai sebenarnya Kalau dari kacamata biasa Tapi, sanitizer Menurut gua itulah berharganya seorang RT Sehingga RTI itu ketemu rakyatnya Bener-bener posisinya mewakili rakyat Melakukan apa yang dicontohkan Oleh Umar bin Khotob Begitu dapet jabatan Tahtanya, hartanya ditinggalin Nongkrongnya disi skamling Iya kan? Terus banyak juga Dulu yang gue tau di jaman Rasulullah dan para sahabat Itu waktu Umar bin Khotob Menjadi seorang halifah Umat nih Rakyat nih manggilnya halifah Iya kan? Nggak, manggilnya Tuhan ya Allah Eh, dia deh Boong, boong, boong Maksudnya gue mah ada nama depannya Itu nggak tau siapa Masa banget lah panting Aman, nggak usah marah Nggak usah pada marah Insya Allah kok yang dibelaan Tapi kan betul Dari cerita risalah juga kan Mereka selalu dipanggil dengan nama jabatan Iya Eh, halifah Iya kan? Iya Nggak maksudnya itu bener-bener Wahai halifah Ini gimana nih? Berani loh rakyat Ke Umat bin Khotob begitu kan umat Wahai halifah Umar Ini gimana ini ternak gue Wahai halifah Umar Rakyat tuh berani seperti itu Dan halifah Umar menekan semua emosinya buat Kenapa? Ini ya sudah tenang, tenang, tenang Nanti gue suruh utusan gue buat ngurusin Ngecek bener nggak? Ini gosip doang apa bagaimana Nanti gue cek Bagus apa nggak? Ini semua ada di RT Dan yang bisa diperlakukan seperti itu Cuman RT RT mantap siap RT noayan Indonesia RT respect Respect wahai RT Ajib Nggak tidak merasa tersinggung Nggak somasi rakyat Menghina Aparatur negara Mana pernah loh? Nggak ada Nggak ngeliat ada RT nge somasi warga Nggak ada Gara-gara dihina Padahal ini Nggak cuma di sosmed RT mah Ditongkrongan juga lagi nongkot Eh siapa RT tolo sih Gila kan? Nah si RT bisa ente Siapa ini Siapa yang udah Siapa yang mau jadi RT Kitu hungku Paya siapa Nggak ngamak Nggak baperan Santai Wahai Para presiden DPR Dan jajaran kebawah Semua kalian tuh harus belajar Sama para RT Contoh RT Mana gajinya Tiga bulan sekali Itu juga cuman berapa ribu peras Ya ada Baik siang Ada sih Ada sih Beberapa Ada Tapi itu mah keikhlasan warga Wey Alih-alih kas lah Nggak tapi pada dasarnya ya Itu kan jadi rahasia umum ya Maksudnya bikin KTP tuh Ke RT pasti ngasih lah Buat kerja itu Tapi buat gue Buat gue itu terjadi atas dasar ikhlasnya Warga aja gitu Kebijaksanaan Kebijaksanaan warga-warganya Napsi-napsi Nah Sebelum menutup Gue cuman pengen memberi statement nih Ya boleh Sekali lagi Untuk RT gue appreciate Dan para pemimpin Contoh lah RT-RT kita Dengan ikhlas Dengan bayaran yang paling kecil Dengan penghargaan yang paling kecil Tidak pernah ada apresiasi apapun Terhadap RT-RT yang ada di Indonesia Tapi dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik Dengan baik Dengan baik Apapun sekurang-kurangnya Dan RT Madi pilihnya Bukan karena track record Karena takdir Karena takdir Dan Siawe jadi RT Gitu Arek pemilihan dia Saha aku calona Sia gitu Dan Dan gue selalu-selalu ketemu sama RT-RT yang Kalau lu bertanya sama gue Fik Gimana pandangan lu Tentang para pemimpin-pemimpin Negara kita kebelakang Jujur Gue sampai hari ini Belum pernah ketemu Satupun yang bisa gue percaya sepenuhnya Kenapa? Karena barometer buat gue Seorang pemimpin yang baik itu Dicontohin sama para sahabat Dimana di saat mereka dipilih Mereka tunjuk-tunjukkan Satu sama lain Kenapa? Kenapa mereka berusaha Malah berjuang untuk menolak Karena mereka tahu Di padang masyar Mereka akan ditunggu sama Allah Dan diminta pertanggung jawabannya Itu yang pertama Dan yang kedua Yang gue tahu dari para sahabat Di saat mereka ditunjuk Jadi seorang halifah Tidak ada pernah satupun Seorang sahabat Yang merayakan kemenangannya Justru mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilai roji'un Ini adalah sebuah musibah Yang harus saya terima Sehingga saya harus Mempertaruhkan Semua hidup saya Agar saya bisa Mempertanggung jawabkan ini Di hadapan Allah Telah Saya belum pernah melihat Pemimpin yang seperti itu Secara harfiah Dan betul-betul melakukan itu Itu pandangan gue Cap Ruker Fikri Rahmat Aing Aing Berbicara Berbicara mi-nya Coba Aing Ht dipicin jauh-jauhnya Ht mulai khawatir ya Ya Kalau dari saya Buat Bang Dul Jangan lupa sama opletnya Buat Kang Emil Teteplah benderanya yang sama Gitu Gitu aja Ht 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 Aing Ht Aing Gua mah kangen zaman-zaman Emang hari rusli Ht Woy Ht 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 Ht